Oke guys, balik lagi sama gue Tiva. Belum pernah gue sih kenalin nama gue Tiva di MJ Podcast. Nah, karena berhubung pemerintah lagi menerahkan kebijakan PPKM darurat, jadi kita harus mematuhi peraturannya supaya menekan penyebaran virus COVID. Jadi yaudah, mau gak mau nih guys, kita podcast online. Nah, sebelum kita ngobrol ke narasumbernya, itu ada tombol subscribe di bawah, di klik, klik subscribe, komen, like, share, follow, IG, e-talk, sama Facebook semuanya, ikutin semuanya, oke? Gak usah lama-lama lagi, langsung kita kenalan sama Antoni. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama gue Antoni Rikotayu. Gue siswa dari Mary Josef juga, umur gue sekarang 16 tahun. Sekarang gue kelas 2 ya, Semi? 2 SMA tuh kelas 11 ya, Tone? Kelas 11, betul. Kelas 11. Gimana, Tone? Apa kabar? Baik, sehat. Lo gimana? Apa kabar? Ya, puji Tuhan masih sehat. Masih sehat? Gimana ke seharian? Saat terus, dong. Nampain aja. Seharian. Apa? Keharian. Ya, gitu-gitu aja sih. Belajar online, main game, gara-gara PPKM. Jadi ya, terbatas banget keluar. Lo gak perlu-perlu amat. Bahkan gue gak keluar selama sekali. Mas tadi PPKM. Gue juga sih, gue udah sekitar. Kan PPKM tuh udah 2 minggu yang lalu ya. Gue tuh udah 3 minggu bahkan gue gak keluar. Iya, pokoknya pas PPKM, bener-bener gak keluar dah. Biasa tuh kan gue kan kemana-kemana. Posen juga sih, cemang ya. Untuk menghilangkan virus jahat ini, kita harus matuhin. Ya, guys ya. Harus-harus-harus. Gimana? Lo main game atau gimana gak? Gitu aja, main game sama temen-temen kan. Game siapa? Mobile Legends. Gue main Mobile Legends. Mobile Legends. Berarti udah mengarah kompetitif gak? Pengennya sih ke arah sana sih. Kalau emang kita punya waktu luang buat main lebih banyak game lagi. Mungkin bisa aja. Esports ya. Ini kita kasih tau ke temen-temen kita dulu yang nonton. Jadi, kalau kalian yang belum tau, Mary Joseph itu ada yang namanya MJ Club. MJ Clubnya Mary Joseph itu setau gue, sekarang ada yang baru. itu di bidang esports. Bener gak sih, Tuan? Betul. Betul banget. Nah, yang gue denger lagi, Anthony ini adalah juara bertahan dari internal league-nya Mary Joseph, Mobile Legends. Bener gak? Bener. Gak pernah kalah juga. Bener gak? Betul. Selamat. Selamat ternama yang di MJ. Berapa tim sih? Yang di internal MJ-nya? Kemarin berapa ya? Enam kayaknya. Enam tim. Berapa game kita ulang-ulang terus. Sembulan ada tuh? Dua minggu lah. Tapi, dua minggu kayak hari Jumat, Kamis Jumat, dua minggu kayak gitu. Tapi sempurna itu gak? Gara-gara ada apa ya waktu itu ya? Seperti itu gak. Jadi kayak tiga mingguan lah. Oke. Gila. Bisa gak kalah-kalah, Nges. Itu kan pasti ada yang namanya Mobile Legends kita tahu member lima, bukan sendiri ya. lu boleh dah kenalin nih temen-temen lu yang seperjuangan sama lu. Oke. Kenalin dulu. Jadi, gue berlima nih waktu ikut turnamen MJ itu. Jadi, ada gue, Carlos, James, Samuel, sama Jonathan. Itu gue berlima. Emang dari awal main? Itu dari komunitas. Lu tuh ada tim komunitas gitu gak sih? apa temen-temen kot aja gitu? Itu temen-temen aja. Temen-temen sekolah. Temen-temen sangka kan? Sampai sekarang. misalnya udah dapet. Misalnya udah dapet ya? Iya, udah dapet. Pasti udah dapet. Karena sering juga kan. Lu belum ada tim-tim yang kayak gitu, belum ada? Belum. Kita baru iseng-iseng aja bikin squad gitu. Mini XC. Mobile Legends-nya masih belum ada kompetitif nih. Bisa diomongin. Bisa diomongin. Mantap ya kan? Aduh. Kalau di esports sendiri ini kan, apalagi kayak lu nih. Gitu kan. Lu sama tim lu kan punya role masing-masing tuh. Nah, itu lu. Lu tuh maksudnya bisa jelasin nih ke temen-temen nih. Kan mungkin ada yang gak ngerti cuma main Mobile Legends untuk fun. Kan? Karena tuh main game tuh tujuannya banyak guys. Ada bisa pengen jadi pro player. ada bisa jadi ya mau jadi tau kayak coaching. Itu kan bisa ya. Ada yang buat fun juga. Nah, lu boleh dong kalian ngejelasin lu sama temen-temen lu role-nya apa gitu. Kalau gue sendiri role-nya jungler. Jungler. Baru kalau Carlos Tank, Jonathan, Godlaner, James itu support sama Samuel itu di XP of laner. Lu jungler? Ya. jungler-jungler itu lu pasti punya player panutan dong ya. Nah, player sama tim panutan lu tuh siapa sih? Kalau tim panutan gue RRQ sih. Siapa sih yang nama RRQ kan? RRQ. The King. RRQ. King. King. King ya. Ya kan. Kalau itu. Pemainnya siapa? Pemainnya Sin. RRQ Sin. Itu jungler juga. Sin jungler juga. Tapi sekarang kayaknya di berbalor role. atau gimana gue kurang. Tapi emang di MPL. Ya. MPL berapa sih sekarang? Season berapa? Sekarang baru mau masuk season 8. Agustus nanti. Season 8. Sin itu tuh ciri khasnya kalau dia mainnya makin gila tuh artinya dia ada jongkok di bangku. Iya gak? Betul gak? Betul. 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 Itu tuh sama tim tuh udah kayak kalau dia jongkok udah deh. Udah. Lewat. Lewat. Gitu. udah beda tuh modenya tuh. Mode serius. Mode serius ya kan? Nah. Pandangan lu nih tentang esport yang semakin ke sekarang ini nih semakin maju ya bisa dibilang ya. Pandangan lu tuh apa sih tentang esport? Tentang esport buat kita-kita pelajar ini ya. Kalau menurut gue sih esport tuh bukan hal yang negatif ya. Positif. Banyak banget hal positif ya di esport ini. Kayak contohnya lu punya bakat nih di esport. Maksudnya di banyak game nih. Esport itu platformnya loh buat nuangin bakat-bakat kita skill-skill kita dalam game dan bisa menjadi gimana ya kalau kalian lihat banyak pro player ya sekarang ya yang masih muda-muda yang seumuran kayak 16 tahun, 17 tahun tapi mereka udah bisa menghasilkan duit yang cukup besar ya bisa dibilang bibit-bibit orang sukses. Kayak ini gak sih? Kayak Versik itu masih kecil gitu kan? Versik masih kecil. Albert juga yang dari RRD itu masih 16 tahun. Ya, Baby Alien sebutannya ya? Iya, betul-betul. Baby Alien. Nah, gue mau kasih info aja nih yang informasi yang gue dapet dari sini itu ternyata MJ Club Esportnya kita sudah ke partnership sama RRQ jadi ternyata tim Antoni ini dia dimasukin ke RRQ Academy guys jadi mereka itu buat internal league-nya di satu sekolah di Mary Joseph nah itu dibuat liga yang dua-satunya itu dikirim ke RRQ Academy dimana itu akademinya itu mahal ya? Lumayan sih kalau setau gue ya buat per tim per orang itu nah, lumayan mahal. Nah, cuman kalau kalian masuk Mary Joseph main, menang, jago, udah gratis gratis kan? gratis kan? gratis semuanya udah dianturin lah kita tinggal masuk kelasnya selesai masuk kelasnya gitu tuh di interview dulu apa gimana? sebelumnya di interview dulu interview tertulis pakai Google Form gitu baru kayak satu minggu kemudian gitu di interview langsung sama coachnya oke itu tuh interview untuk masuk ke kelas-kelasnya gitu? ada yang kayak gitu sama kayak ngetes game knowledge-nya kita lah tentang Mobile Legends tuh kayak apa sampai mana gitu cuma detail tuh ditanyain ya? detail sih lumayan tentang basic-basic Mobile Legends terutama di basic-basic Mobile Legends sih oke nerti gue gila ya kayak gitu ada interview ada seru-seru ya? gila itu tuh ada kelas ininya gak sih? misalkan dites nih kan game knowledge-nya? itu tuh ada pengelasan kayak advanced class-nya basic class-nya gitu ada jadi lu masuk ke mana? gue terkirkin di advanced deh soalnya nilai gue tuh 90 ke atas sama si Jonathan gue berdua sombong dia guys sombong kan? sombong ya kan? gila lah berarti 55-nya masuk ke RRK Academy itu? tuh satu tim tuh guys jadi kayak selamanya di sport itu negatif selama kalian bisa bagi waktu selama pinter-pinternya kalian sendiri lah gimana manage hidup kalian itu tuh semua bisa jadi positif ya gak? bener gak? apalagi kalau gue lihat ya dari e-sportnya sekarang itu lapangan kerjaannya makin banyak kayak kita bisa jadi agency kita bisa jadi caster streamer kita bisa jadi apa? streamer? ya streamer bisa streamer bisa terus bisa jadi talent brand ambassador bisa itu tuh banyak banget guys jadi sekarang kayak pandangan kita ke e-sport tuh udah semakin ke profesional ya semestinya udah pekerjaan ya jatuhnya ya emang pekerjaan gimana kalau dulu kan orang lihat nih wah ngapain nih bocah main game nih bocah main game ngabisin duit ternyata sekarang baru bisa diambil hikmahnya kayak ya lu main game selama lu niat selama lu mau itu tuh bisa guys gitu nah jadi kayak gini deh simpelnya sekolah di Mary Joseph yang tiba-tiba mensupport e-sport main mobile legend yang kalian tiap hari main rank-rank doang ya gak ton biasanya rank ya orang ya main ya tiap hari iya betul rank kalau masih iya kalau tiba-tiba di Mary Joseph ada internal league-nya main iseng juara masuk RRT nanti amin ya ton dipandang amat besar siapa yang gak siapa itu mimpinya tinggi sekali cuman gak ada musahil gak ada musahil kan ya yang penting usaha aja ini menurut gue tuh usaha latihan doa karena gue gak bakal mengkhianati hasilnya soalnya kayak ketika lo latihan niat usaha doa doa itu tuh pasti kayak lo udah ada lah step-stepnya tuh bakal disusun lah sama yang di atas iya gak sih iya gak sih keren 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 iya strip tifa nantinya coach coach lo di RRT academy itu yang akademinya itu tuh tiap hari apa gimana gue baru mulai hari minggu ini sabu sampai hari ini itu di kelas basic jadi tentang basic-basic tentang mobile agent itu dijelasin detail banget sama coachnya baru ntar masuk ke kelas yang intermediate atau advanced gitu itu ntar minggu depan hari Senin sampai Kamis kalau gak salah tiap hari itu guys hari walaupun berbayar juga diajarin yang bener guys ternyata bener-bener buat Anthony gratis gue juga mau kita-gita gratis iya sama enak RRT gitu kan nanti ketemu kan ketemu gak sih ntar ntar kalau gak salah sama pro playernya ada gitu jadi mystery guest gitu belum tau siapa ntar katanya bakal masuk sumbareng sama kita kalau gak salah sih gue udah tau itu namanya Tiva deh kalau gak salah sih gak tau ya makanya nanti siap-siap aja jangan kaget gitu kan jangan kaget belum pernah liat sih belum pernah liat soalnya emang orangnya misteri banget sibuk ya sibuk ya orangnya juga sibuk ya sibuk banget sih kayak itu tuh di kontek aja susah gitu loh buat nyari waktu di kontek aja susah soalnya setiap hari latihan turnamen tuh setau gue sih orangnya soalnya gue kenal deket banget gitu jago juga tuh jago juga orangnya jago-jago banget itu pro player itu tuh mobile legend nih ya mobile legend atau pro player ini nih pro player tulis karangan gak gitu ya kan gue masih bisa main Eudora walaupun pakinnya masih bisa masih bisa gak pilih 10 walaupun gak pernah sepek maniak gak pernah aduh nah gue pengen kasih info aja nih guys yang gue dapet dari info disini ternyata Mary Joseph bulan Oktober itu bakal ngadain lo mbak kalau gak salah tuh mobile legend namanya Mary Joseph mobile legend championship bener gak sih Ton bener ya itu terlaksana harusnya bulan Oktober terus rencana juga kayaknya sih ada romba dance juga dance kpop gitu deh kalau gak salah nah kalau kalian mau tau lebih lanjut yaudah ikutin aja semua sosial media yang kita punya youtube tiktok facebook instagram di Mary Joseph school karena disitu bakal di update semuanya dan denger-dengar sih ini gratis ini gratis jadi siapa cepet dia dapet gue sih main gue siap lawan tim championnya Mary Joseph internal league-nya kemarin ya pengen gue siap-siap mental dulu nih soalnya gimana ya Eudora gue tuh udah gak usah diomong sedih gimana Ton persiapan lu udah ada buat Mary Joseph siapan buat itu sih dari RRQ Academy ini aja nih kita udah perhatian nih basic-basicnya gimana yang sebelumnya masih abu-abu gitu kan masih gak ada basic sama sekali akhirnya pas masuk RRQ Academy ini kayak lebih detailin lah jadi lebih pasti caranya kita semoga aja kita bisa lebih ajem iya amin nih jadi Mary Joseph juara satu prize poolnya gede lagi udah lah nanti sepilnya kebanyakan pada ini makanya follow terus aja follow ikutin semuanya ya nanti bakal kita update disana ramaikan ramaikan nah kan kita ngomongin Anton ini sebagai juara juara di internal Marjo nah lu ada gak si Ton kan pasti banyak nih kayak orang-orang pengen main kayak tim lu gitu kayak lu gak pernah kalah di internal league kayak kemarin nah lu bisa gak sih kasih motivasi ke mereka biar nanti di MJML ini bisa menang oke dari gua buat pertama ya buat temen-temen yang ada di Mary Joseph nih yang nanti ikut di turnamen Mobile Legends Championship Mary Joseph ayolah kita siapa tau salah satu dari kita kan ada yang juara kan kebanggain gitu kan ayolah kita latihan main-main sama temen kalau dari gua sih chemistry kalian tuh lebih di erat lah lebih disatuin karena dari chemistry itu kalian lebih bakal lebih kuat lagi timnya sering-sering main bareng bercanda-bercanda sesekali aja bercanda-bercanda gitu sih dari gua semoga aja dari salah satu dari kita kan ada yang pimpin kan ada yang juara sama satu dari kita amin nah mungkin kalau tim-timnya mau scream-scream latihan gua kasih info dulu deh scream scream itu kalau di e-sport itu semacam latihan guys jadi kita latihan lawan-lawan tim-tim lain kenapa kita harus latihan terus karena itu banyak muncul meta-meta baru ya ton ya lu scream sering ton scream lumayan kalau lagi pengen serius jarang sih kalau lagi pengen serius aja gitu pengen serius tuh ya emang udah jago cuman yang buat nanti ikut di MJML championship hati-hati masih ada tim gua gitu soalnya tim gua nih kemisnya udah kebentuk dari 2001 mobile legend dia baru 2016 16 Pak muncul oh gitu ya jam 16 ya nanti kita omongin lebih lanjut guys ya yaudah berarti jadi motivasi Antoni udah kasih testimoni masuk RRK akademi dari lumayan ekskul juara masuk RRK akademi gratis udah dikasih jadi tunggu apa lagi guys ya Mary Joseph tuh emang gua bisa bilang salah satu sekolah yang benar-benar mensupport anaknya untuk bisa lebih terjun ke dunia profesionalnya mau e-sport dan gua dengar ada golf akademi juga kan lu ikut juga ya ton ya ikut dan golf akademi nya itu gratis dimana biasanya tuh satu orang tuh bisa belasan juta bener gak sih kalau buat coachnya aja kok gak salah 5 juta sih tuh ini gratis guys kalian coachnya bule lagi tuh kalau gak salah bule bule iya kan semuanya bener gratis dibayarin semuanya ya pokoknya semuanya bener-bener gratis yang penting kalian harus serius tapi kalau mau ikut iyalah masa lu udah masuk gratis gratis becanda-becanda iya daripada kalian instagram cuma buat mamer doang gitu kan foto-foto udah ikut aja golf akademi nya mary josep coba ya harus masuk mary josep iya kan harus masuk mary josep masuk mary josep iya makanya gua tuh lulusan angkatan 2019 kalau gua tau udah ada e-sport e-sport gini ya gua kayaknya udah main PUBG soalnya kan gua sekarang mainnya PUBG nah itu tuh kayak ya ya sama-sama e-sport yang berkembang lah guys ya jadi yang kita tau tuh Mobile Legends PUBG Free Fire tuh lagi naik semua namanya banyak banget sekarang yang download iya apalagi setau gua tuh sekarang udah banyak lomba antar sekolah gitu loh jadi ya sekolah tuh udah terbuka juga matanya tentang e-sport ini kerana yang lebih profesional kalau dulu kan kita ngeliatnya kebanyakan negatif gitu loh tapi ya kita di samping ini pesen gua cuma satu kita gak boleh nyampingin akademik karena pendidikan itu kita nomor satu ya itu gak bisa kita sampingkan lah itu modal utama guys kalau kalian gak ada itu udahlah suren-suren kalau di Mole ada tombol soalnya jadi ya pendidikan nomor satu gak boleh nyampingin kita harus pintar manage waktu dimana kalau kita pintar manage waktu sebenarnya bakal gak pintar manage waktu doang sih ya kalian pintar memanfaatkan sesuatu itu bakal jadi sesuatu yang positif lah ambil peluang yang ada aja ambil peluang yang ada kayak Antoni siapa yang tau ada exclude Mole ya tiba-tiba kan ada main tiba-tiba ada exclude iya bener langsung apalagi setau gue sih nanti exclude itu per minggu kan biasanya itu tuh bakal ada coachnya dari RRQ katanya ya kalau gue gak salah denger kalau gue gak salah denger cuman yang pasti yang juara satu internal league ya kemarin udah dikirim ya ini tim yang Tony ada James Carlos terus siapa Jonathan sama Samuel nah itulah pemain-pemain udah beda kasta lah sama gue ya boleh lah kapan-kapan kita ini ya sparring ya sama tim gue ya getar nih gue getar biasa tim gue tuh mainnya Po Po gimana Po turnamennya tuh itu biasa kita ngerawat sih kita lebih kekasih sayang ya oke ini udah luar konteks kenapa sampai Po thank you loh Ton sumpah kita udah ngobrol nih kayaknya udah 10 menit lebih nih kayaknya ya thank you banget udah nyiapin waktunya malam-malam gini sorry banget gue ganggu waktunya apa-apa terima kasih juga udah diundang nah guys jadi ya ini penghujung pembicaraan kita buat kalian dari rumah nontonin kita terus aja daripada kader keluar-keluar nyebarin virus udah kati prokes yang ada PPKM Darurat ya kita di rumah aja nontonin kita seneng nontonin diulang-ulang ya kan yaudah jangan lupa diklik tombol subscribe like, komen, share sama ikutin instagram kita facebook sama tiktok di Mary Joseph School disitu bakal update dari Mary Joseph Mobile Legends Championship ini juga bakal di update disana semuanya dan dike-dengar free legis dan price pula besar spill-spill besar banget jadi ikutin terus aja yaudah see you on the next video bye-bye bye 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 selamat menikmati